Halo JT Lovers, kembali lagi bersama Miss JT di JT News. Siapa nih yang lagi di rumah aja karena pandemi corona? Sejak banyak karyawan dan pelajar yang harus beraktivitas dari rumah, jumlah unduhan untuk beragam aplikasi telekonferensi ternyata melonjak. Zoom menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh selama Februari hingga Maret. Aplikasi ini terbukti menjadi terpopuler di Google Play Store dan App Store. Aplikasi lain yang juga banyak digunakan adalah Google Hangout Nits dan Microsoft Teams. Keduanya juga mengalami peningkatan jumlah unduhan. Kalau JT Lovers pakai aplikasi apa nih? Terima kasih. Terima kasih.